Allah menjanjikan di ayat 2 surat talak Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan makhraja dalam hidupnya Jalan keluar dari masalah yang dihadapin Yang sangat lapang, luas Ayat ketiga Allah janjikan Fadilah yang kedua Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat Dia tidak sangka-sangka Rezeki ini banyak orang fahami hanya baju, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal Padahal rezeki itu sangat luas Lebih luas daripada itu Mata kita bisa menangkap cahaya Sekarang anda bisa lihat saya, saya bisa lihat anda Karena ada cahaya lampu ini Kalau tidak ada cahaya sekuat apapun Mata kita senormal apapun Tidak bisa lihat apa-apa Berarti bisanya mata kita menangkap cahaya sebuah rezeki Suara kita bisa menangkap suara sebuah rezeki Kita masih bisa mencerna dan membedakan Mana pedas, mana pahit, mana manis Dalam waktu sekitiga dengan lidah kita Sebuah rezeki Artinya seluruh ini adalah rezeki Dan Allah mengatakan Dan Allah akan berikan dia rezeki semua kebutuhannya Bukan cuma sekedar duit, makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya Tapi semua kebutuhan yang bisa membuat roda kehidupannya berputar Dari tempat yang dia tidak sangka-sangka Akan datang dengan sendirinya Terima kasih telah menonton!